lagi dah halo bajakars welcome to my channel jumpa lagi bersama gue Joss hari ini gue gak mau nge-review tapi gue mau ngenalin warga baru gue sama kalian mau tau tapi sebelumnya gue say thank you banget terima kasih banget buat kalian yang udah ngedukung channel gue di bajak abis mencapai seribu subscriber terutama untuk Tuhan pastinya istri gue nih keluarga gue dan temen-temen gue gue gak perlu sebutin siapa aja banyak banget yang ngedukung gue soalnya terima kasih banget balik aja ke topik nih lo mau tau dan penasaran kan siapa yang mau gue kenalin keluarga baru gue nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bothering selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati sebelumnya selamat menikmati hikmati selamat menikmati ke kalian honda rv honda hrv tipe e ini hadiah dari Tuhan 1000 subscriber tapi jangan salah paham gue menghadiahkan diri gue sendiri kalian dukung terus support terus channel gue deh pokoknya thank you banget deh mau tau jelasnya gue mau jelasin sedikit nih ya gue mau jelasin sedikit tentang dia kita ngobrol di dalam aja ya anas banget gue mau jelasin sedikit-dikit ya bro sis yuk ke dalam yuk oke kita sudah di interior kita bahas sedikit ya gue mau bahas sedikit bahas tipis-tipis tentang mobil mobil baru gue oke gue mau bahas dari exterior ya bro bro sis exterior nya HR-V ini tipe e yang special edition untuk lampu depan udah full LED semua hampir fog lamp nya LED terus udah ada DRL yang hidup terus tuh mau siang, mau pagi, mau gak pulang gak mau pulang juga hidup terus lah pokoknya terus untuk bagian velg nya dia udah sama kayak Prestige udah modelnya kayak Prestige yang HR-V Prestige terus terus udah keles tinggal ya sentuhan aja udah kebuka terus bagian belakang untuk bagian belakangnya ada penambahan list trunk, list list gitu lah list chrome gitu jadi ada aksen sedikit untuk lampu belakangnya sama overall untuk bagian exterior dia sama dengan Honda 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 HR-V yang Prestige bedanya gak sunroof bedanya gak sunroof kalau Prestige kan sunroof panoramic sunroof ya kalau ini gak ada tapi semuanya sama eksteriornya terus penambahan ini apa halang air yang frameless juga keren mantap keren kan itu yang gue jatuh cinta deh untuk bagian exterior itu aja paling kenal pot lah ada moncongnya dikit ditambahin kalau yang HR-V biasa kan yang tipe A gak ada kenal pot aja gitu loh kalau ini ada congore lagi tambahan doang selebihnya sama untuk bagian interior untuk bagian interior gue bahas dari bagian depan dulu dashboard dashboard itu kluster speedometer sama sama kayak HR-V yang biasanya juga terus ini perubahannya head unit head unitnya udah ada USB bisa telfon juga ya kan menu tuh komplit ya mantep ya tuh ada bluetooth phone jadi kalau kalau telfon telfon binigo bisa gue pencet disini aja keren ya halo mami lagi dimana udah makan belum kahi terus ini AC-nya kisi-kisi aja sampai sama semua nah tipe A ini bedanya udah engine start terus ini udah digital kalau yang tipe A itu masih yang puter terus belum engine start masih kunci biasa pakai kunci kalau ini kan udah careless setir untuk setir gue bahas udah ada ini pedal shift pedal shift terus tombol-tombol untuk volume radio cruise control terus ini pun udah dikulit kalau yang HR-V biasanya belum dikulit masih bahan-biasa bahan setir ini masih sama operan giginya sama Matic ada persneling oh iya persneling ya ada parking parking biasa sama semualah terus yang gue suka ini dari mobil dari mobil ini interiornya full black 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 pink lalalala lalalala full black hitam semua ininya pun juga udah di leader-in kulit bahannya soft touch udah mantep elegan kalau yang HR-V biasanya bahannya masih kain masih kain tapi kalau ini udah dikulit terus joknya kalau yang special edition itu full leather leather udah full leather tuh mantep kan bahannya gak kaleng-kaleng terus kalau yang HR-V biasa itu bahannya masih fabric masih masih biasa ya kain juga kalau ini udah di leather-in semua bagian plafon segala macem overall sama overall semua sama dengan Honda HR-V Prestige bedanya gak ada sunroof apa? Prestige ya jadi itu aja yang mau gue bahas tipis-tipis terus kalau kalian nanya gitu loh atau banyak juga yang nanya juga bang kenapa sih lo pilih HR-V kenapa sih gak pilih GS-RS GK5 kan keren tuh bang buat Kaula muda sorry gue gak anggap diri gue muda juga gue gak anggap diri gue gak tua juga jadi gak muda gak tua gue sedeng lah medium medium gue terus kayak mateng terus mobil udah banyak lah udah banyak Honda GS itu GS-RS terutama GK5 itu udah banyak punya banyak banget orang-orang yang makin jadi gue mau pilih yang beda Honda HR-V tipe A special edition kenapa gue pilih HR-V ini ya itu tadi alesannya banyak banyak fitur-fitur yang membuat gue ya nyaman nih mobil nyaman mobil ini irit kencang mesinnya tetap sama dengan HR-V yang biasanya L15Z gak naiko-neko pajak murah harganya pun apa sih yang bahasa Inggrisnya menitengah affordable affordable harganya oke perawatannya juga oke harga spare patah juga ya gak mahal lah mantap lah pokoknya pas di kantong jadi ya itu alasan gue kenapa pilih Honda HR-V tipe E special edition jadi gue mau milih dia ini buat muter-muter buat harian gue mantap karena dia bodinya gak gede gak kecil irit pula bantet bantet kayak gue kuas ya oke itu bahasan gue tentang keluarga baru gue ini si Heihei yang gue hadiahkan sendiri buat diri gue sendiri 1000 subscriber ingat gue hadiahin diri gue sendiri ya bukan dari siapa-siapa terus mobil ini akan menjadi next next lagi new ya new project gue mau tau projectnya apa ikutin terus makanya vlog gue car review gue ikutin terus aja deh pokoknya gue bakal lebih banyakin konten-konten buat mobil pribadi gue sendiri ya terus banyak abis ada giveaway ya jangan lupa kepoin terus IG pribadi gue I.M.O.JOS nah itu tuh giveaway untuk 1000 subscriber gue tanggal 15 bakal gue umumin live langsung dari IG gue siapa pemenangnya ada 3 pemenang pokoknya gue cari gue undi ikutin terus kepoin terus IG gue dan dukung terus bejak abis biar gue makin semangat lagi buat konten-konten yang baru lagi yang lebih keren lebih kece thank you for watching jangan lupa like comment subscribe and share ke teman-teman kalian sebagai car enthusiast chao sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.